Rusunawa Marunda Cilincing, Jakarta Utara siap menampung relokasi warga Kalijodo. Sebanyak 265 unit sudah siap ditempati. Namun Kepala Rusunawa Marunda menegaskan pekerja seks komersial dan mucikari akan diarahkan ke dina sosial. Rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda akan menjadi pilihan Pemda DKI Jakarta sebagai tempat relokasi warga Kalijodo. Total ada 26 tower dengan 2.500 unit lebih di Rusunawa Marunda. Rencananya lebih dari 250 unit disediakan untuk warga Kalijodo. Data yang diterima Kepala Unit Rumah Susun Marunda sejauh ini baru 5 RT dari 1 RW yang meminta dipindahkan ke Rusun Marunda. Namun belum pasti berapa jumlah total warga Kalijodo yang akan menempati Rusunawa Marunda. Secara umum kondisi fisik Rusunawa Marunda cukup memadai. Karena lama dibiarkan kosong, unit yang tersedia menjadi tidak terawat, kotor dan berdebu. Unit rusun berukuran 6x6 meter dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan teras untuk menjemur pakaian. Fasilitas air dan listrik yang belum berfungsi tinggal diaktifkan karena jaringannya sudah terpasang. Warga relokasi dikenakan harga sewa Rusunawa paling tinggi Rp158.000. Namun tidak sembarang warga Kalijodo yang dibolehkan masuk. Unit kosong di Rusunawa Marunda hanya boleh ditempati oleh warga Kalijodo yang membutuhkan. Sementara untuk pekerja seks komersil dan mucikari diminta untuk dibawa ke dina sosial. Umumnya penghuni rusun tak mau kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka terganggu dengan kehadiran PSK Kalijodo. Dan satu lagi kita memang sekarang agak lebih ketat. PM1 kita harus lakukan identifikasi lebih dalam lagi. Apakah memang penghuninya itu memang berasal dari Kalijodo. Jadi jangan sampai ada ibaratnya penyusup lah ya masuk dari tempat lain mengaku-ngaku itu dari Kalijodo. Jadi memang KK, KTP, DKI, dan PM1 dari Kelurahan. Dalam rapat koordinasi penggusuran Kalijodo, hal ini menjadi salah satu yang mendapat perhatian. Pemerintah berusaha memastikan mereka yang direlokasi ke rumah susun adalah warga biasa. Sementara PSK Kalijodo akan diarahkan ke dina sosial untuk diberikan pelatihan agar bisa beralih profesi. Ada juga yang rumah penduduk di sana, yang juga harus kita relokasi. Nah rumah penduduk inilah yang harus kita cari ke tempat. Dan tadi saya ada sekitar 200-an. Yang kita rekali rusun bukan PSK-nya, PSK-nya melalui pelatihan, alih profesi. Tapi saya bilang tadi ada juga penghuni lain yang ada di situ. Pemerintah akan melakukan pemilahan, karena di Kalijodo juga terdapat anak-anak usia sekolah. Saat direlokasi, harus dipikirkan bagaimana mereka melanjutkan belajarnya. Alamat KTP juga akan dicek jika warga Jakarta dibolehkan ke Rusunawa. Namun jika tidak, akan dipulangkan ke kampung halamanya. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih.